Kalau saya ngomong urusan mati, ini saya tanya Ibu, tahukah kamu, orang kalau mati itu, mau mati itu, sama Allah dikasih haus Setengah mati, saya sering denger banget, saya sering banget denger cerita ini Ustazah, anak saya Ustazah, waktu mau meninggal dunia Ustazah, itu minta minum Saya kasih air Ustazah, Ustazah percaya gak percaya dah Kata teman saya ini belum lama, beberapa hari yang lalu Dia bilang, Ustazah, saya kasih air nih, akwa Ustazah yang lebih gede dari ini nih Yang 600 mili tuh, kalau ini 330 mili Ada akwa yang gedean lagi tuh, kalau gak salah itu 600 mili ya Itu dia bilang, Ustazah, anak saya kecil Ustazah, umur 10 tahun Saya kasih air akwa itu Ustazah, habis 3 botol Teman-teman saya sekalian, habis 3 botol Belum lama juga saya denger kayak begitu Kenapa ya Ustazah, orang tuh kalau mau meninggal dunia itu hausan banget gitu Liatin aja deh, liatin Sebelum saat Sakharotul maut Itu haus tengah mati teman-teman Dan kamu saya akan merasakannya Kehausan saat jelang kematian Mudah-mudahan Allah rahmati kita semua Guru saya, Habib Umar bin Hafidh cerita Bilang, kata beliau Orang tuh kalau mau meninggal dunia Sama Allah dikasih haus Yang hausnya itu, haus banget Yang kayaknya tuh, kamu tuh dikasih minum air segalang itu gak cukup gitu Karena saat itu, kata beliau Habib Umar yang bilang Karena saat itu, kamu tidak sedang haus air Akan tetapi, kamu haus rahmatnya Allah Jadi Bu, saat kamu datang kematian Saat saya datang kematian Kamu akan tahu rasanya kehausan rahmatnya Allah Sebab saat orang mati Saat datang ajal menjemput kita Yang paling kita perlukan saat itu adalah rahmat Yang kita perlukan saat ajal datang menjemput kita adalah rahmat